Selamat petang Pak Guswanto. Selamat petang dan salam sehat selalu. Salam sehat Bapak. Pak, angin kencang yang terjadi di Jakarta dan juga sejumlah wilayah lain di Indonesia, ini apa penyebabnya dan kenapa? Baik, kalau kita melihat daripada analisis streamline yang kita berikan tanggal 23 kemarin, itu ada beberapa fenomena yang muncul. Yang pertama yaitu untuk di wilayah Jawa, khususnya Jawa dan Sumatera bagian selatan Lampung itu, itu karena adalah dampak adanya siklon tropis pedi yang pada saat itu di samping membentuk konvergensi yang untuk pusat-pusat pertumbuhan awan dan hujan, siklon tropis pedi juga membentuk adanya low level jet. Nah, low level jet inilah yang dapat memberikan dampak yang terjadi angin kencang di sekitar Jakarta dan sekitarnya kemarin. Pak Guswanto, angin kencang terjadi kan tidak hanya di wilayah Jakarta, tapi juga sampai ke Merak, sampai juga ke wilayah-wilayah lain. Kalau yang saya baca, tropis pedi ini kan mulai dari Sumatera, Jawa, sampai ke Sulawesi sana. Nah, secara gamblang agar lebih mudah diwaspadi oleh warga, hanyakah angin ataukah bisa menyebabkan banjir seperti di Kota Medan? Baik, kalau kita lihat ya dampak untuk siklon tropis pedi ini dampak tidak langsung ya. Yang pertama yaitu meningkatkan adanya curah hujan. Ya, awan hujan di wilayah sekitar sepanjang daerah konvergensi yang tadi saya sampaikan. Misalkan konvergensinya itu memanjang dari Lampung hingga Jawa Tengah dan di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah. Nah, sedangkan yang di utara itu juga ada sirkulasi siklonik yang terpisah dengan Tropical Second Pedi tersebut. Di atas itu ada sirkulasi siklonik di atas sekitar Natuna. Nah, kemudian kita juga melihat ada beberapa, ada satu lagi sirkulasi siklonik yang saat ini sudah berkembang menjadi bibit siklon. Yaitu di sebelah barat daripada ex-siklon tropis pedi. Kami sampaikan juga bahwa siklon tropis pedi saat ini sudah punah. Artinya kemarin dia memberikan dampak-dampak. Seperti misalkan adanya gelombang tinggi, kemudian munculnya curah hujan yang berlebih, kemudian ada juga angin kencang. Untuk gelombang tinggi sendiri itu kita identifikasi kemarin itu di perairan barat Pulau Enggano hingga Lampung, Selat Sunda bagian barat, dan perairan Selatan Banten, Samudera Hindia Barat, Pulau Enggano hingga Selatan Jawa Tengah. Ini untuk ketinggian gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter. Sedangkan untuk low level jet, kami mengidentifikasi di sekitar daerah Priok, Jabodetabek, itu muncul angin kencang dengan kecepatan sekitar 22 sampai 25 knot, atau sekitar 38 sampai 40 km per jam. Sedangkan curah hujan itu kita lihat dampaknya tidak langsung, itu ada di sekitar Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Demikian. Baik, artinya juga diwaspadai untuk adanya banjir begitu ya Pak, akibat siklon tropis pedi ini ya? Betul. Namun kami sampaikan kembali lagi bahwa siklon tropis pedi saat ini sudah punah, sudah dia kembali lagi menjadi low pressure area, yaitu yang kita lihat dia jaraknya sekarang itu sudah sekitar 900 km dari selatan Indonesia. Oke, kalau misalnya tadi siklon tropis pedinya sudah punah, artinya himbawan atau kewaspadaan untuk para pelaut misalnya, ataukah para nelayan ini juga sudah dicabut, ataukah mereka tetap harus waspada Pak? Karena ada kemungkinan angin kencang ini akan terus terjadi? Baik, kami sampaikan lagi bahwa siklon tropis pedi sudah turun intensitasnya dari siklon menjadi low pressure area. Namun kami sampaikan kembali bahwa saat ini, saat ini adalah di sebelah barat siklon tropis pedi, itu muncul bibit siklon tropis 91S terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Sumatra. Ini juga membentuk konvergensi memanjang Samudera Hindia Barat Daya Sumatra. Dan ini masih kita monitor. Nah, kami menghimbau untuk para nelayan, kapal-kapal yang masih memiliki aktivitas di Samudera Hindia, harap waspada dan berhati-hati. Walaupun siklon tropis pedi tadi sudah punah, namun ini masih ada satu lagi bibit siklon tropis 91S. Baik, Pak, ini tolong dijelaskan secara lebih mudah lagi. Kalau yang kemarin kita sudah rasakan pedi, sekarang akan muncul 91S. Lebih besar mana, Pak? Dan lebih kemudian harus diwaspada yang mana? Yang jelas saat ini 91S itu masih pembentukan ya. Masih berupa bibit siklon. Nanti akan kita ketahui apabila dalam 1x24 jam ke depan. Saat ini tekanan rendah di bibit siklon itu sekitar 1.008 hektopaskal. Dengan kecepatan angin masih sekitar 15-18 knot. Jadi belum bisa disampaikan sebagai. Dan saat ini juga siklon X, siklon tropis pedi itu tekanannya sudah 1.005. Jadi nanti kita lihat bibit siklon 91S ini apakah lebih kuat atau tidak. Barangkali kita informasikan dalam 24 jam ke depan. Oke, kita tunggu 24 jam ke depan. Tapi yang pasti masyarakat juga tetap harus waspada. Apalagi ketika beraktivitas di luar rumah. Terutama mereka yang beraktivitas di sekitar lautan begitu ya Pak. Terutama para nelayan kita ya Pak. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Sehat selalu Pak.